Intro Assalamualaikum teman-teman Kembali lagi ke youtube channel kami Hari ini saya mau berbagi resep Bawang jagung yang sangat mudah Dan juga Enak sekali ya Yuk mari kita simak apa saja bahan-bahan yang harus disiapkan Jangan sampai ada yang ketinggalan Nah bumbu-bumbunya disini ada 3 siung bawang merah 2 siung bawang putih dan juga secukupnya merica Ini mericanya sesuai selera kalian aja ya Kalau kalian gak suka banyak sedikit aja juga boleh banget Lanjut ke bumbu tambahannya disini ada daun bawang yang sudah saya iris tipis-tipis Dan juga 1 sendok teh garam dan 1 sendok teh gula pasir Juga ada setengah sendok teh penyedap rasa Ini daun bawangnya kira-kira dari 2 batang daun bawang ya teman-teman Lanjut ke bahan utamanya Disini ada 2 buah jagung yang sudah saya pipil ya Atau saya serut menggunakan pisau Seperti ini ya teman-teman Langkah pertama disini saya menghaluskan terlebih dahulu bumbu-bumbunya ya Saya haluskan terlebih dahulu mericanya supaya tidak bergerindil Haluskan sampai semuanya benar-benar halus ya Nah ini sudah mulai halus ya Kalau sudah seperti ini kita sisihkan terlebih dahulu Langkah selanjutnya ini saya haluskan terlebih dahulu jagungnya ya teman-teman Disini saya menghaluskannya cukup sampai hancur saja Supaya tekstur dari jagungnya itu masih terasa Nah seperti ini ya teman-teman Ini sudah mulai hancur semua Kalau sudah seperti ini ini sudah cukup Tapi kalau misalnya kalian mau lebih halus lagi juga gak apa-apa ya Tergantung selera kalian aja Nah ini sudah selesai Ini tadi sudah saya campur dengan bumbunya ya Kemudian saya tambahkan daun bawangnya Juga bumbu tambahannya tadi Masukkan semuanya ya Selanjutnya disini saya menambahkan 3 sendok makan tepung terigu ya teman-teman Lanjut ini saya tambahkan 1 butir telur ya Ini bisa sih gak pakai telur Tapi tepung terigunya bisa ditambahkan lagi Nah saya aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata Nah ini sudah mulai tercampur merata ya Jangan lupa tes rasa Kalau menurut saya ini sudah pas ya Sesuai takaran tadi Tidak saya tambahkan dengan bumbu lagi Karena rasanya sudah cukup pas Kemudian langkah selanjutnya Panaskan minyak sesukupnya aja Kemudian goreng ya teman-teman Ini saya menggorengnya Seukuran 1 sendok makan Kalau kalian mau lebih besar lagi Juga boleh banget Tergantung selera kalian aja ya Jangan dibolak-balik Sebelum benar-benar matang ya Nanti kalau dibolak-balik Bisa hancur Nah kalau sudah seperti ini Ini sudah boleh dibalik ya teman-teman Balik 1 kali aja Kemudian tunggu sampai sisinya benar-benar matang Nah ini sudah benar-benar matang ya Sudah bisa diangkat Ini tidak kegosongan ya teman-teman Tapi warnanya sangat cantik sekali Nah jadinya seperti ini ya teman-teman Dari 2 jagung Jadinya banyak sekali ya Silahkan mencoba resep dari saya Semoga resep kali ini cukup bermanfaat bagi kalian Terima kasih sudah menonton Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!